Intro Masih bersama saya Rahyapar Pemirsa dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini Mataram sepekan kali ini akan diisi sejumlah peristiwa penting yang terjadi di Nusa Tenggara Barat Diawali informasi puluhan orang tua memprotes pelaksanaan PPDB, penyegelan sekolah oleh warga yang mengklaim pemilik lahan Ratusan jawabah Haji Kloter terakhir debarkasi lombok tiba dan diakhiri informasi penyertaan belasan motor bodong oleh polisi Semuanya terangkum dalam berita sepekan berikut ini Puluhan orang tua siswa mendatangi posko pengaduan PPDB 2024 di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk meminta kejelasan mengapa anak mereka tidak lulus pada penerimaan peserta didik baru Wali murid mengeluhkan sistem PPDB yang diklaim merugikan mereka Padahal mereka warga kota Mataram yang harusnya lulus secara zonasi Mereka khawatir anak-anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah Mengingat jalur zonasi merupakan jalur pendaftaran terakhir masuk sekolah Mereka meminta panitia memberikan solusi agar anaknya bisa bersekolah Puluhan siswa sekolah dasar Negeri Satu Jangki, Jawa, Kecematan, Praia Barat, Daya, Kepupatan Lombok Tegah Tidak bisa masuk ke ruang kelas di hari pertama masuk sekolah Hal itu lantaran bangunan sekolah mereka disegel seorang warga yang mengaku sebagai pemilik lahan Sekolah yang dibangun di area seluas 24 area disegel pada bulan Juni usai pembagian rapor siswa Kondisi itu menyebabkan sekolah tidak bisa menggelar kegiatan belajar-mengajar Dan meminta mereka belajar di rumah untuk sementara Ratusan jemaah haji kelompok terbang 13 debarkasi Lombok tiba di Bandara Internasional Zeduddin Abdul Majid, Kabupaten Lombok Tengah pada Rabu pagi Sebanyak 120 jemaah merupakan klotar campuran yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kabupaten Bima Seorang jemaah lanjut usia terpaksa ditandu petugas debarkasi saat turun dari pesawat karda kelelahan Klotar 13 merupakan kelompok terakhir jemaah haji yang dipulangkan ke tanah air sekaligus menutup rangkaian ibadah haji debarkasi Lombok Pelasan unit sepeda motor disita polisi kawasan Pelabuan Lembar, Kabupaten Lombok Barat karena tidak memiliki dokumen lengkap Sebanyak 16 unit motor tersebut dibawa menggunakan truk dari Pulau Jawa dengan tujuan Kota Bima Polisi curiga motor itu merupakan hasil curian karena sebagian kunci kontaknya sudah rusak Untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi menyita seluruh kendaraan dan memintai keterangan sang supir teruk Baiklah pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Saya Rahi Jafar, mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton